Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar saudara-saudaraku semua dimanapun anda berada Kembali lagi di channel Mistik Pasir Pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang sangat makmur sejahtera Disitulah duduknya sampana nipis sebagai abdi dalam kerajaan Karena sampana nipis termasuk yang cerdas dan pintar Sehingga sangatlah sayang baginda raja kepadanya Sampai akhirnya sampana nipis membuat keris-keris yang lain menjadi iri dan dengki Hingga akhirnya pada suatu saat sampana nipis terusir dari kerajaan Karena suatu persoalan yang tidak jelas permasalahannya Dengan perasaan sedih, sampana nipis pergi jauh meninggalkan kerajaan Dia naik ke atas pohon rukam, jauh tinggi sampai ke awan Di atas awan sambil bersender di atas pohon rukam Dia menangis sambil bernyanyi sambil membayangkan Mengeluarkan isi hati yang sakit tidak terkira Terdengarlah kabar, bahwa kerajaan yang dahulunya makmur sejahtera Tiba-tiba jadi kerajaan yang sangat mengharukan Penduduknya menjadi miskin dan kelaparan Ternak-ternak banyak yang mati Tanah yang subur jadi tandus hingga tidak ada tumbuhan lagi yang bisa hidup Sungai-sungai jadi kering, penyakit menular di mana-mana Raja menjadi bingung, dan banyak para penasehat yang dipanggil untuk bisa diminta pendapatnya Tetapi tidak seorang penasehat pun yang bisa mencarikan jalan keluarnya Hingga akhirnya, ada kabar di sebelah awir kampung sebelah Ada seorang tabib atau orang pintar yang hebat, yang dapat diminta pendapatnya Kata orang pintar tersebut baginda Raja ada melakukan kesalahan Yaitu mengusir benda yang tidak bersalah, dan membuang sesuatu yang bagus dan bertuah Raja masih tidak mengerti, dan memohon agar diperjelas sesuatu benda yang dibuang tersebut Jadi kata orang pintar tadi, kerajaan akan kembali pulipa bila ada sampana nipis Lalu Raja mengutus Naga Runting agar sampana nipis mau kembali Ikam Naga Runting Ae jangan bulik bila kadamam bawa sampana nipis Naga Runting pun berangkat mencari jejak sampana nipis Singkat cerita Naga Runting mendapat kabar bahwa ada benda yang sakti sering menebang memisahkan serat Dengan malu tempatnya di atas pohon rukam Lalu Naga Runting pun naik ke atas pohon rukam yang menjulang tinggi sampai ke awan ke atas kayangan Rupanya sampana nipis sudah tahu kalau ada Naga Runting naik ke atas Maka sampana nipis merubah wujudnya menjadi seorang pemuda Ketika sampainya naik ke atas Naga Runting bertemu dengan pemuda yang sedang menyanyi dengan suara sedih Lalu Naga Runting pun bertanya kepada pemuda tersebut Adakah selama ini Anda berada di atas pohon rukam bertemu atau melihat sampana nipis? Jika ada, tolong sampaikan biarku bawa pulang sebab negara kerajaan dalam keadaan guncang Raja mengharap supaya sampana nipis cepat pulang Raja menyesal salah dalam bertindak Sebut kata pemuda tadi, seharusnya Raja tidaknya menyuruh benda yang seperti kamu ini Jika tidak pintar tidak usah jadi utusan Aku ini sampana nipis Katakan kepada Raja, tidak usah mengutus benda yang tidak kenal dengan siapa yang dihadapinya Jadi jarkai itar Makanya Naga Runting amun dipakai urang anum Andaknya dirame, rancak takal luar pada kumpangnya Sebab Naga Runting hakun kada bapinanduan siapa nang dihadapi Tak banyak waninya pada bapikir Mendengar kata-kata sampana nipis Naga Runting pun murka lalu Naga Runting bersuara keras kepada sampana nipis Saya Naga Runting, bila tidak bisa membawa kamu kembali pulang ke kerajaan Dan jika kamu tidak mau pulang saat ini juga Berarti kamu ingin bertempur denganku Akhirnya sampana nipis berkelahi dengan Naga Runting Saking saktinya bergetar awan karena ada yang sama saktinya berkelahi Waktu berkelahi, Naga Runting menyerang ke ujung ganja Makanya sampana nipis ganjanya sobek di ujung Karena kelamaan berkelahi, Naga Runting kecapean Akhirnya menyerah kewalahan sebab tidak bisa mengalahkan sampana nipis Jika seperti itu kata sampana nipis Pulang kamu, katakan kepada raja Saya tidak mau pulang lagi ke kerajaan Naga Runting pulang memberi kabar kepada raja Bahwa sampana nipis ada aja, jauh tinggi di atas awan tinggal di atas pohon rukam Lalu raja pun mengutus kepada sampana pipilis Jalan berangkat membuju sampana nipis Agar mau kembali ke kerajaan Sampana pipilis baru mau naik ke atas Sampana nipis sudah tahu dengan siapa yang dihadapi Sampana nipis berubah wujud jadi orang tua Sambil bersenandung menyanyikan lagu sakit Sakit tidak terkira Di tengah perjalanan sampai naik Sampana pipilis melihat ada orang tua menangis sambil bernyanyi Sampana pipilis singgah lalu bertanya Adakah kira-kira bertemuan dengan benda yang bernama sampana nipis Ujar sampana nipis Jangan sama seperti yang utusan sebelumnya itu Jangan coba-coba mau jadi utusan Jika tidak kenal dengan yang di dalamnya Seperti itu cuma memandang luarnya saja Rupanya sampana pipilis tersinggung Lalu berkelahi Waktu berkelahi ini sampana pipilis luka di pipilisnya Dan sama seperti naga runting Kecapean, kewalahan Sampana nipis mulai awal berkelahi sampai akhir Tidak ada rasa capek Segar bugar seperti semula Makanya jarkai itar Sampana nipis tamasuk rajanya wasi Sabab wasi manuntung Pintar kada bala lapahan Wajar kalau kerajaan yang dahulu makmur Jadi sengsara Yang bauntung batua sudah kada lagi umpat baandak Bersambung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengikuti channel ini Salam Budaya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!